Bupati Tabalong bersama Ketua DPRD Dandan Dim 1008 Tanjung melepas rombongan Tabalong peduli banjir Hulu Sungai Tengah pada Minggu 17 Januari 2021 di halaman kantor Dinas Sosial Tabalong. Rombongan ini bergerak menuju Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyeluruhkan bantuan bagi korban musibah banjir. Rombongan terdiri dari Dinas Sosial Tabalong. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong, UPBS, serta komunitas yang ada di Tabalong. Rombongan yang diketuai Kepala Dinas Sosial Tabalong, Abu Bakar Siddiq ini akan menyeluruhkan bantuan berupa bahan pokok makanan seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bahan makanan lainnya. Rombongan ini juga membawa pakaian layak pakai untuk korban banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bupati Tabalong dalam sambutannya mengaku bangga dan mengapresiasi langkah yang diambil Dinas Sosial, TNI, Polri, maupun masyarakat lainnya yang dengan suka rela menyeluruhkan bantuan ke Hulu Sungai Tengah. Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial yang telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan Tabalong Penduli Banjir Hulu Sungai Tengah. Hadirin sekalian, saya terus memantau tiga hari terakhir ini ya, sudah banyak bantuan yang kita berikan ke Hulu Sungai Tengah khususnya. TNI, Polri, kemudian masyarakat secara umum, pengusaha, dan saya yang lebih terharu itu UPBS kita sudah melakukan ini sejak tiga hari yang lalu. Selain itu, Bupati Anang juga mengimbau kepada seluruh relawan yang menyeluruhkan bantuan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi kluster baru penularan virus corona. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.